Pembesar jelang Natal dan Tahun Baru, selain harga telur dan harga daging ayam potong, harga sejumlah kebutuhan pokok lainnya pun mulai mengalami kenaikan. Kenaikan secara signifikan terjadi pada jenis cabai, bawang, dan tomat. Jelang Natal dan Tahun Baru, selain harga telur dan daging ayam potong, harga sejumlah kebutuhan pokok lainnya pun mulai mengalami kenaikan. Kenaikan secara signifikan terjadi pada jenis cabai, bawang, dan tomat. Harga cabai domba yang awalnya Rp30.000 per kilogram kini menjadi Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga cabai keriting yang awalnya Rp15.000 kini menjadi Rp35.000 per kilogram. Selain cabai, harga bawang merah dan bawang putih serta tomat pun ikut naik. Harga bawang putih yang awalnya Rp20.000 kini menjadi Rp24.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang merah yang asalnya Rp20.000 kini menjadi Rp32.000 per kilogram. Sayur-sayuran bisa sekarang menempatkan, Pak. Apa yang ada di bawang merah, Pak? Berapa persen anak? 10 persen, 20 persen naik. Kembali bawang putih, bawang merah, bawang putih awalnya Rp20.000, sekarang menjadi Rp24.000. Cabai domba, cabai domba, tadinya Rp30.000, sekarang Rp55.000. Sebabnya kalau sayur-sayuran itu dari cuaca. Selain itu, harga tomat pun turut naik. Tomat apel harga sebelumnya Rp10.000, kini jadi Rp20.000 per kilogram. Sedangkan tomat sayur dari harga Rp6.000 per kilogram kini menjadi Rp18.000 per kilogram. Menurut pedagang sayuran Deddy, kenaikan harga ini sudah biasa terjadi jelang Nataru. Bahkan adanya kenaikan harga pun tidak terlalu berpengaruh kepada konsumen maupun pedagang. Kenaikan sedikit, Pak. Kenaikan sedikit, Pak. Sedikit, Pak. Kenaikan sedikit, dari harga Rp28.000 jadi Rp45.000. Rp45.000? Ya. Daya beli masyarakat sendiri gimana, Pak, sekarang, Pak? Lumayan, biasa-biasa saja, Pak. Biasa saja ya. Terus untuk kenaikan harga ini, menjelang tahun baru, biasa gitu ya? Biasa. Meskipun ada kenaikan, masyarakat dan pedagang menganggap kenaikannya masih wajar. Namun mereka berharap, kenaikan harga ini bisa diatasi pemerintah dan segera turun tangan untuk menstabilkan kembali harga kebutuhan pokok di pasaran, sehingga masyarakat dapat dengan nyaman memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Ya mah, orang kecil, itu yang biasa aja, yang diturunin lagi gitu. Pengennya diturunin lagi ya? Iya. Kan orang kecil mah begitu, berata naik mah tuh. Itu kan sehari-hari, makanan sehari-hari gitu. Diki Guntara, Bandung TV